Halo guys, kali ini saya unboxing barang yang menarik nih, yang tentunya akan membuat karakter sound atau meningkatkan kualitas sound dari gitar kalian jika plug-in maupun direct rekaman. Nah, ini dia pick-upnya yang saya temukan di AliExpress, ini mirip-mirip pick-up transducer dari KNK Pure Mini yang ada 3 transducer kecil, itu bisa diletakkan di bawah bridge maupun di beberapa bagian body gitar kalian sesuai dengan keinginan kalian. Nah, yang saya beli di sini adalah Ranggo RGT3 yang tentunya ada 3 transducer, ada juga 3 series dia, ada yang 2 isinya, ada yang 1. Jadi, sesuaikan dengan pilihan kalian. Ini mereknya Ranggo Soundboard Pickup, tapi menurut saya ini cocok untuk kalian yang mempunyai gitar yang sudah memiliki preamp tapi membutuhkan suara body yang lebih natural. Nah, menggunakan 2 pick-up tentunya akan membuat atau memudahkan kita untuk mengatur sound-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini termasuk body sensor juga sebenarnya. Keren. Sebenarnya sih, ini ada nomor teleponnya di sini. Mungkin ini nomor telepon Cina, jika kalian ingin menghubunginya atau kalian bisa menghubunginya, oke aja. Terus box-nya menurut saya bagus, kayak box-box handphone atau smartphone zaman sekarang. Pemain kokoh, keren. Di dalamnya ada ini, busa, untuk melindungi pick-up-nya. Nah, pick-up-nya kayak gini. Bisa kalian lihat, mungkin dekatkan. Nah, isinya kayak gini. Oh, keren banget sih. Keren sih, keren-keren. Ada pick-up-nya, terus ada beberapa holder kabel manajemen di sini. Dan di dalamnya ada apa lagi ya? Oke, kosong. Ada buku panduan aja. Ini ada yang bahasa Cina. Nah, bisa kalian lihat. Terus ada yang bahasa Inggris untuk mudah kalian pahami. Itu dia. Terus kita buka isinya apa aja yang kita dapat di dalam pick-up ini. Nah, pick-up ini saya dapat sekitaran harga, mungkin kalau dirupiahkan 500 ribuan sampai 600 ribuan mungkin harganya. Itu sudah termasuk pajak. Nah, kalau KNK Pure Mini tentunya harganya lumayan mahal. Sekitaran 99 dolar. US dollar. Sorry, US dollar. Mungkin kalau dirupiahkan sekitaran 1 jutaan sekian. Kalau di Indonesia yang jual. Kalau nggak salah, sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Terus, yang kita dapat ini adalah kabel manajemen. Lumayan banyak. Mungkin ini untuk masing-masing pickup-nya bisa kita pisah. Ini bisa kita juga letakkan pada sisi gitar. Di luar gitarnya. Bisa juga ditaruh di dalam gitar. Juga kabel manajemen. Nah, ini menariknya. Sudah dapat ginian. Apa sih namanya modelnya? Holder. Untuk pickup-nya jika kita tidak pasang secara permanen. Terus, selain itu kita dapat nih. Double tip. Nah, ini double tip-nya bagus. Jadi, kita tidak perlu beli double tip lagi. Cuma, kalau untuk kalian yang ingin melepas pasang atau bongkar pasang pickup tempelnya seperti ini. Mungkin kalian perlu membeli double tip yang tipis. Terus, ini yang hijau. Saya belum tahu fungsinya apa. Nah, ini yang paling menarik. Sangat excited ya. Saya sangat menanggap pickup-nya. Karena sangat mirip dengan KNK Pure Mini. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini mirip banget guys. Keren. Mantap, mantap, mantap. Gininya juga mirip. Cuma, biasanya kalau KNK Pure Mini. Karet bagian sini berwarna hitam. Nah, ini berwarna bening. Bening. Nah, di bagian sini juga mirip banget. Mungkin bisa kalian lihat di sini. Nah, ini di bagian bawahnya kayak kuningan gini. Ini belum ada, apa ya, belum ada double tip. Jadi, kita bisa gunakan double tip atau kalian bisa gunakan limb tembak mungkin. Lim yang biasanya orang bilang limb Korea ya mungkin. Ini brand-nya ada di sini. Brand Ranggu. Ranggu mungkin. Nah, ini bisa kalian letakkan di beberapa bagian gitar kalian yang menurut kalian resonansinya paling bagus. Oke, itu aja. Mungkin untuk video reviewnya, selanjutnya mungkin saya akan buat di lain video. Karena saya sekarang belum sempat untuk membuat video reviewnya. Mungkin saya unboxing dulu. Ini pickup yang menarik untuk kalian. Kalau kalian misalnya ingin membeli pickup body sensor atau transducer yang sangat baik kualitasnya. Soalnya natural. Apalagi untuk gitar klasik nih. Mantap nih kayaknya. Gitar klasik. Biasanya kan nggak cocok tuh. Ada orang yang nggak cocok untuk pakai pickup gitar klasik. Menggunakan preamp karena suaranya kurang natural. Jadi, ini solusinya. Ini alternatif yang sangat baik. Jika kalian mengidam-idamkan pickup yang namanya KNK Pure Mini. Tentu soundnya sangat mantep. Yang menggunakan KNK Pure Mini juga ada beberapa musisi yang terkenal. Seperti Andy Mackie ya. Beberapa lainnya. Orang lainnya juga menggunakan. Karena enak sih. Pickupnya simple. Apalagi kalian tidak perlu menggunakan baterai pada pickupnya nih. Jika kalian mempunyai preamp eksternal. Cocok untuk kalian yang ingin memiliki pickup ini. Nah, untuk kalian yang ingin membelinya. Mungkin saran saya. Coba-coba cari di Shopee. Di Lazada. Atau kalian yang punya kartu kredit. Mungkin cocok membelinya di AliExpress. Lumayan harganya lumayan sangat murah sih. Menurut saya. Dengan kualitas yang segini kerennya. Kita coba nanti soundnya. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian video unboxingnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you. Begacaan. Kami. Bye. Wow.